Intro Halo saya Dini Suryo, untuk episode ini saya akan menuliskan mengenai pentingnya lagi valuationnya Valuation itu adalah sebenarnya kunci apakah kita ingin mendapatkan investor baru atau kita ingin melakukan IPO Apapun rencana kita untuk mengembangkan usaha kita dan kita juga suatu saat kita perlu modal Walaupun modal itu sebenarnya tidak harus dari pinjaman bank Karena pinjaman bank itu rata-rata mempunyai suku bunga yang cukup tinggi dan kita harus bayar bulanan dan sebagainya Kalau kita mempunyai seorang investor atau grup investor yang masuk ke perusahaan kita Tidak ada kewajiban yang kita harus melakukan sama seperti di perbankan Namun ada kewajiban kita kalau memang sudah disepakati oleh seluruh pemerintah saham untuk membagikan dividen Atau kalau seandainya Anda umpamanya melakukan semacam crowdfunding Memang ada sebuah kewajiban dari seorang pemilik dari bisnis untuk memberikan juga revenue Semacam apa ya mungkin revenue sharing dalam persentase yang sudah disepakati Biasanya itu bisa cuma single digit persentasenya dan sebagainya Tapi ada hal-hal terpenting yang memang harus kita mengetahui kewajiban apa Namun kalau kita antara meminjam kepada bank dan juga memperoleh ke seorang investor Biayanya itu umumnya itu akan lebih rendah Nah oleh karena itu kita harus mengetahui sebenarnya kalau kita bicara valuation dari angka Hanya angka saja umpamanya di ekosur yang lalu Kita bicarakan mengenai untuk mendapatkan formula kapitalisasi nilai dari bisnis kita Itu ada suatu formula tertentu di mana kita bisa mendapatkan angka tersebut menurut perkiraan kita Tentu nanti harus didampingi juga dengan nilai appraisal dari pihak ketiga Ataupun juga kita hire seorang profesional itu bisa-bisa saja untuk memberikan kelemkapan Daripada assessment penilaian dari bisnis kita Namun kalau kita sudah mendapatkan itu Itu kan secara kuantitatif Tapi ada juga dari sisi kualitatif yang harus kita isikan Itu sama pentingnya dengan hal yang kuantitatif Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa orang itu sebenarnya beli sesuatu Itu berdasarkan emosi Kemudian dia bisa melakukan justifikasi melalui pemikiran logiknya daripada orang tersebut Jadi kita sebenarnya membeli itu sesuatu berdasarkan emosi Semua emosi Makanya ada brand-brand yang di luar sana Ada orang yang lebih suka brandnya Samsung Jadi kita timbang bahwa iPhone, Apple dan sebagainya Itu masing-masing mempunyai preferensi karena itu sebenarnya lebih karena emotional attachment itu sendiri Oke, apa hubungannya atau kaitannya dengan bisnis kita? Kadang-kadang ya mungkin kita belum punya brand Mungkin kita juga masih baru Mungkin bisnis kita ya masih bisnis kecil dan sebagainya Tidak masalah Tidak masalah Tapi yang penting selain kita juga mengetahui nilai kapitalisasi bisnis kita itu berapa Kita juga harus bisa menguasai yang namanya storytelling Nah, storytelling itu adalah bagian daripada bagaimana kita menceritakan kepada calon investor Itu bisa kita melihat dari kelebihan atau kekuatan yang kita miliki dari bisnis kita Dan itu memang harus kita kuasai terus-terusan aja Kalau maksudnya kita melakukan bisnis yang semuanya sama Tidak ada perbedaan Kemungkinan kita untuk berhasil itu sangat kecil sekali Karena kompetitornya banyak Jadi kita memang harus unik gitu Harus kita unik Keunikannya itu Ada istilahnya USP Unique Selling Proposition USP Jadi harus sesuatu yang unik Atau sekarang bahasa kerennya udah niche Jadi bener-bener sesuatu yang Kalau mungkin Anda pernah membaca buku ya Blue Ocean Strategy Memang harus berada di Laut Biru bukan di Laut Merah Kalau di Laut Merah kan itu berada berada darah Kalau di Laut Biru itu enak Itu kompetisi tidak berada berada di sana Jadi maunya sih kita berada di Laut Biru Nah, sekarang bagaimana kita bisa memberikan nilai itu kepada calon investor bahwa kita berada di Laut Biru Paling tidak lah Dan kita unik Kita memang berbeda Memang kata-kata berbeda itu agak Memang udah klise ya Udah sering dipakai Kami berbeda gitu Tapi pas dilihat ya bedanya dimana gitu Gak ada beda-beda amat Kita cuma beda harga Kalau kita bicara beda Kita bukan bicara beda harga ya Kita memang beda dari beberapa angle Atau dari beberapa sisi Nah, oleh karena itu Ini yang kesempatan kita untuk melihat apa sih sebenarnya kelebihan dan kekuatan itu Itu adalah story atau cerita yang kita harus menguasai Jadi ini bukannya menjual barang Bukan menjual konsep Tapi kita menjual impian yang sebenarnya bisa di backup dengan dasar-dasar fakta-fakta yang bisa mendukung story valuation itu Ya Kalau kita bicara valuation ini kita akan masuk ke ranah yang namanya pre-persepsi Valu valuation itu adalah persepsi Tapi juga Valu valuation itu jangan-jangan ada mispersepsi Jadi jangan sampai kita menjadi mispersepsi Yang sebenarnya kita ada di laut biru Tapi malah kok kayaknya ini lebih ke laut merah gitu Pas persepsi mereka Jadi ini harus align gitu Bahwa kalau memang kita berada di laut biru Itu story tellingnya itu Story perception Persepsinya itu harus align Bukan misalign gitu Oleh karena itu memang valuation itu Selain kita juga bisa menghitung secara kuantitatif Tapi ada suatu formula lah yang sering saya sebutkan itu dalam valuation itu adalah Fundamental plus good perception itu adalah valuation Harus ada good perception dari bisnis kita Baik dari sisi perusahaan Dari sisi produk biasa Ataupun dari management Ataupun mungkin dari pelayanan kita dan sebagainya Itu dianggap sebagai good perception Jadi tidak bisa lagi Kita hanya menjadi B2 company Saya juga gitu Saya menjual basuh Ya saya juga menjual basuh Saya menjual perabot Saya juga menjual perabot Tapi dimana kita menjual perabot itu Itu bisa berbeda dengan yang lain Ini makanya kita harus menggali Kita kelebihan kekuatan kita ada dimana Dan itu yang harus kita sampaikan kepada calon investor Atau calon mungkin orang yang ingin memberikan modal kepada kita Banyak dari pada UMKM itu memang menguasai teknik penjualan kepada pelanggan Tapi ada satu juga ada pemangku kepentingan lain Termasuk calon pemegang saham itu atau calon investor atau calon pemodal Nah bisnis itu pendekatannya beda Dan ini harus kita ketuai Jadi fundamental ya Jadi bisnis fundamental kita kuat, kokoh, bagus Dari sisi keuangan, dari sisi produk dan sebagainya Plus dengan adanya persepsi yang baik terhadap perusahaan kita itu Itu akan membuatkan suatu valuation ya Nah tentu valuation itu memang bisa kita melihat dari beberapa angle ya Jadi antara lainnya mungkin bagaimana kita membandingkan kepada produk yang sama Kepada juga perusahaan yang sama dan sebagainya Ini semuanya ada juga yang kita sebutkan dengan market comparison ya Market comparison ini mungkin singkat aja Ada beberapa hal yang kita bisa masuk sebagai market comparison Di antara lainnya adalah price comparison Comparison of earnings, cash flow, book value, sales, dan ratio comparison Dengan bisnis yang sama mungkin di negara lain Oke, itu saja mungkin tips-tips saya mengenai bisnis Bagaimana kita juga bisa memberikan valuation Atau milih valuasi perusahaan dari sisi aspek kualitatif Kalau mungkin di dalam episode lama kita melihat dari kuantitatif Tapi sekarang ini kita melihat dari sisi kualitatifnya Baik, untuk itu mudah-mudahan ini bermanfaat Dan ikutilah kita video-video yang lainnya di episode yang berikut ini Untuk itu sampai jumpa dan sampai ketemu lagi Terima kasih Terima kasih